Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan berbagi untuk teman-teman pemula seperti saya yang mau belajar mengguluti atau yang mau membuat bonsai nah untuk bahan yang seperti ini ini bahan yang sangat cocok untuk para pemula untuk sebagai dijadikan praktek atau belajar menurut saya ini bahannya benjamina kalau bukan benjamina ini mungkin kalau dilihat dari tekstur atau bentuk daunnya ini agak-agak keriting seperti ini kalau tidak benjamina mungkin ini harjuna tapi yang intinya ini pohon beringin ini juga bahan sangat cocok untuk dijadikan praktek untuk dijadikan belajar pertama saya belajar membuat bonsai bahan-bahan seperti ini ini juga saya dapatkan dari 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 sekitar rumah yang dekat-dekat saja jadi untuk belajar tidak perlu bahan yang mahal-mahal bahan yang seperti ini juga bisa dijadikan untuk bahan bonsai nah ini sudah kalau menurut saya ini sudah mulai dikatakan ini sudah saya konsep lah sudah ada konsep tentang bagus atau jeleknya itu apa tergantung penilaian teman-teman tapi kalau menurut saya kalau untuk belajar mengarahkan cabang atau menata cabang ya ini sudah mulai terlihat lah bahan ini kurang lebih yang saya ingat 3 bulan yang lalu ini mendapatkan dari ketika saya lagi jalan saya melihat pohon ini lalu saya ambil untuk saya jadikan pembelajaran untuk praktek lah saya jadikan praktek untuk membuat bonsai jadi buat teman-teman yang mau belajar membuat bonsai tidak usah pilih-pilih jenis apapun bisa dijadikan bonsai terutama bisa untuk dijadikan praktek soalnya banyak saya lihat di grup-grup bonsai banyak yang menanyakan jenis ini bisa dijadikan bonsai enggak nah menurut saya untuk jenisnya itu kalau untuk belajar ya jenis apapun bisa kita gunakan untuk belajar contohnya seperti ini saya menggunakan saya mengambil dari alam ini pun saya mengambilnya mengambil yang nempel di tembok saya tidak mengambil dari dari misal dari atau dari hutan dari tebing saya tidak berani kecuali kalau ada yang nempel di tembok nah baru saya ambil supaya tidak kedepannya tidak menjadi persoalan lah yang saya takutkan kalau mendongkel di alam kalau posisinya di tebing itu itu kalau diambil sangat mentan terjadi longsor makanya dalam memilih bahan di alam liar pun saya tidak sembarangan ini sudah saya program akar juga sudah saya potong sebelumnya jadi ini sudah sudah masuk ke tahap pengpresan sudah saya pres beberapa bulan kemarin ini sudah tumbuh lagi beberapa tunas nah sekarang disini saya akan memilih tunas yang akan saya besarkan nah seperti ini sayangnya ini mati jadi akan saya potong lagi ini mati jadi bisa pres lagi seperti ini bisa pepet lagi sampai bawah untuk akar sudah sudah saya pecah juga nah disini ada dua tunas jadi akan saya pilih satu di bawah ini ini tumbuhnya jadi akar saya arahkan saja langsung nah yang ini akan jadi cabang pertama yang ini akan jadi terusan ke atas ini saya tarik ke sini untuk jadi cabang pertama ini saya tarik ke atas nah saya gali dulu dikit untuk memastikan bagaimana akarnya untuk memastikan bongkar saja saya cabut saja karena lumayan agak sulit juga oke setelah saya cuci akarnya seperti ini ini cabang-cabang atau ranting yang tumbuh di akar saya buang nah jadi saya fokus membesarkan yang dua ini ini akarnya akan saya pres pres lagi saya potong lagi ini sudah panjang potong saja untuk jenis beringin saya beranilah untuk melakukan hal seperti ini ini panjang saya usahakan rata seperti ini ini sudah nyabang ada nyabang tiga seperti ini akarnya ini bengkak malahan disini kalau yang ini ini masih banyak akar-akar kecil berhubung ini sudah tanggung tanggung saya bongkar jadi akan saya lakukan sekalian saya pecah lagi akarnya sekalian sekalian kerja sekalian eksekusi biar nanti tidak saya bongkar lagi perlu saya tegaskan disini saya hanya mendokumentasikan saja dalam hal mempelajari membuat bonsai saya disini tidak ada maksud melebihi para senior kalaupun ada yang mau mengikuti cara ini silahkan kalau tidak ya gapapa tanggung habis sekalian saya pecah lagi saja yang ini ini akarnya disini ada dua berarti saya pecah yang ini keatasnya saya pecah lagi kenapa saya berani seperti ini karena saya sudah sering melakukan untuk bahan-bahan seperti ini ya aman-aman saja walaupun walaupun sehari dua hari pasti akan terjadi layu tapi gak apa-apa harusnya pakai batu sih jangan-jangan pakai kayu pakai batu saja seperti ini ini kondisinya melintir jadi agak aneh kalau yang ini agak aneh nah bikin saja seperti ini sip langsung tanam saja langsung jadi ini kondisinya agak condong kesana ini nah seperti ini kemungkinan depannya juga akan saya ambil dari sini tinggal lanjut menanami lagi untuk memastikan akarnya aman jadi saya membiasakan kalau melakukan pecah batang seperti ini tidak saya siram dulu untuk menghindari resiko kebusukan bekas pecahannya itu jadi sekarang saya fokus ke ini cabang pertama nah ini cabang pertama yang akan saya besarkan ini akan jadi terusan ke atas seperti itu buang saja biar fokus ke satu cabang nah ini untuk si Benjamina baru seperti ini ini saya bikin on rock tapi kemungkinan ini akan saya ganti akan saya pindahkan ke pot yang lebih kecil ini lumayan sih agak angker tetapi ke atasnya baru seperti ini ini diserang hama seperti ini untuk Benjamina memang sangat rentan perker hama seperti ini akarnya sudah lumayan angker oke demikian saja untuk update kali ini semoga bermanfaat terkhusus untuk pemula seperti saya sekali lagi kalau mau menggeluti atau mau belajar membuat bonsai ya saya sarankan menggunakan bahan-bahan yang seperti ini yang dapat yang mudah didapatkan di sekitar kita supaya kalaupun ini mati jadi kita tidak terlalu ada risiko rugi kalau bahan-bahan yang sudah ternama seperti anput kimeng itu jika terjadi kegagalan ya ada rasa rasa gimana rasa sayang ketika percobaan terhadap bahan seperti ini berhasil caranya bisa dipraktekan ke bahan-bahan yang bisa dikatakan bahan-bahan yang agak mahal oke terima kasih terima kasih telah menonton sampai ketemu di video selanjutnya salam naonilah bebas selamat menikmati